Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan memperbaiki timbangan digital model keramik dengan tip PGEA medikal ini timbangan berat badan ini dengan kapasitas 150 kilogram kata yang punya enggak bisa nyala alias mati total sudah lama enggak dipakai di rumah sekarang kita lepas baterai dulu kita lihat ini menggunakan baterai A32 biji ini tempat baterai ini tempat baterai sudah korosi atau berkarat sebelumnya jangan lupa klik subscribe like dan Nyalakan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih kita lanjut ini kita tahap membersihkan plat baterai dulu ini sudah mulai berkarat kita bersihkan dengan kikir atau amplas selamat menikmati Sekarang kita coba pakai baterai baru Apakah sudah berfungsi selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita coba Ayo kita tekan ini masih masih belum bisa menyala lanjut kita bersihkan lagi sampai karat benar-benar sudah hilang selanjutnya Ayo kita lepas salah satu tombol pijakan dulu Apakah kabel-kabel masih berfungsi Hai nih tombol jalur tiga kabel kita pencet Hai ini agak bermasalah ini jadi nanti kita akan lem tutup tombol ini supaya bisa berfungsi dengan normal ini saya menggunakan lem besi krim hitam dan putih ini lem kalau kering sangat kuat sekarang proses pengeliman dulu kita percepat video biar nggak lama-lama sekarang kita mulai pengeliman pada dua ujung kancing tombol ini kita lem supaya tidak terlepas dari plat tombol ini dua ujung tombol ini kita lem dua-duanya sudah selesai Hai sambil menunggu link ring kita akan lanjut membersihkan plat tempat baterai Hai yang tadi belum sempat konek sedikitpun hai 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 kita akan membersihkan lagi bagian-bagian yang sudah mulai berkarat supaya baterai bisa konek selamat menikmati selanjutnya saya akan kasih timah pada setiap ujung kutub supaya bisa lebih connect ke baterai kita kasih timah pada setiap ujung-ujung plat selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai sekarang kita tes apakah alat ini sudah bisa berfungsi kita pasang baterai dulu ternyata alat ini sudah berfungsi jadi kalau punya tidak bisa nyala jangan buru-buru dibongkar dalam mesinnya kita cek dulu pada plat baterai apakah sudah benar-benar connect biasanya kan sudah berkarat nah sekarang kita pasang kembali tombol pijakan ini tombol pengukur beban ini ada 4 tombol kita pasang dengan benar kita pasang dengan benar activating ternyata alat ini kita pasang cantik ternyata alat ini Và elemen nampak ini istilah bisa berfungsi normal selanjutnya saya akan tes alat yang sudah saya service ini saya akan tes dengan beban tubuh saya saya naiki ini berat badan saya sekitar 56,5 kg ini saya pegang HP jadi alat ini sudah normal sudah bisa dipakai kembali sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe like dan nyalakan lonceng terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati